Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang atribut HTML. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa di dalam sebuah halaman website itu memiliki bagian hit, kemudian body, dan lain sebagainya. Maka, pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat atribut di masing-masing tag HTML yang kita buat di dalam halaman web kita. Nah, seperti biasa, sebelum kita praktekan nanti, kita bahas teoritisnya dulu, supaya nanti teman-teman bisa paham sebenarnya atribut itu seperti apa. Nah, atribut itu seperti yang kita pelajari di materi sebelumnya, bahwa di dalam sebuah halaman web atau dasar membangun sebuah halaman website, itu akan didasarkan dengan yang namanya HTML. Ya, seperti ada hitnya, ada title-nya, dan ada body-nya. Nah, tujuannya ini apa? Supaya kita bisa mengidentifikasi sebuah konten yang akan kita buat di dalam halaman website kita. Nah, kita telah memahami bahwasannya, di dalam sebuah halaman web, memiliki atau kita menuliskan beberapa tag. Nah, yang di mana? Di dalam sebuah halaman web itu, yang akan kita bangun akan kita buat yang namanya tag pembuka dan tag penutup. Itu ya? Yang di mana? Di dalam masing-masing tag-nya itu nanti akan kita sisipkan elemen HTML-nya di situ. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika kita menulis elemen HTML di dalam halaman web kita, untuk membangun sebuah halaman web. Nah, yang perlu kita ketahui itu adalah, di dalam elemen HTML tersebut, bisa kita sisipkan yang namanya atribut. Nah, tujuannya apa? Atau-atau fungsi di dalam sebuah atribut yang akan kita sisipkan di dalam sebuah tag HTML, atau di dalam sebuah elemen HTML, yaitu kita akan memberikan sebuah informasi, informasi tambahan pada elemen HTML tersebut. Nah, salah satunya adalah ketika kita membuat yang namanya atribut, atau menyisipkan atribut di dalam elemen HTML, maka kita akan dipermudah ketika kita ingin memanggil sebuah elemen tersebut di dalam sebuah halaman, misalnya, di CSS-nya, atau di file-file yang lainnya. Gitu ya? Nah, jadi, misalnya nih, ada contoh di bawah, ada salah satu elemen, yaitu elemen P, atau paragraph. Nah, di sini saya buat satu atribut ya. Saya buat satu atribut seperti ini, yaitu length, yaitu language, kemudian value-nya yaitu id. Nah, jadi, ini adalah pembuka, ya, tag pembukanya, dan ini adalah tag penutup. Nah, jadi untuk meletakkan atau menyisipkan yang namanya atribut di dalam elemen HTML itu, ini kita letakkan di dalam tag pembukanya, atau di dalam paragraph-nya. Seperti ini. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi di sebelumnya, bawasannya, atribut yang akan kita buat di dalam elemen HTML, atau yang akan kita sisipkan, ya, kita buat di dalam tag pembuka, gitu ya. Yang di mana, atribut itu mempunyai dua bagian. Nah, yang di mana, ada nama atributnya, dan ada nilai atributnya, gitu ya. Nah, seperti yang dicontoh di atas, atau di sini, ada atribut language, atau bahasa, ya. Nah, ini untuk bahasa. Nah, ini value-nya id, ini kode untuk Indonesia, gitu ya. Nah, atribut di sini, ini berfungsi untuk, gitu ya, melakukan translate di halaman yang kita buat. Nah, jadi, misalnya kita membuat sebuah halaman web, yang di mana, di sana itu isinya adalah, atau kontennya itu semuanya bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau memfungsikan halaman web kita tersebut, atau supaya halaman web kita tersebut bisa di-translate, maka kita tambahkan atribut ini, language, id. Jadi, kalau misalnya ada nanti extension, atau plugin, gitu ya, ada plugin yang kita install di browser kita untuk melakukan translate, maka halaman web kita tersebut bisa di-translate, gitu ya. Nah, kemudian di sini, kita lihat ya, di sini ada dua atribut. Nah, jadi gini, di dalam sebuah elemen HTML, kita bisa memberi yang namanya atribut lebih dari satu. Ya, jadi di dalam elemen HTML itu, kita bisa menyisipkan, atau membuat atribut HTML itu lebih dari satu. Nah, kita lihat seperti yang di sini tadi. Nah, kalau misalnya kita mau men-translatekan sebuah halaman yang kita buat, maka kita cukup membuat yang namanya language, sama dengan id. Gitu ya. Nah, kalau misalnya satu halaman itu kita tidak mau translatekan, maka kita buat atribut yang lainnya. Misalnya, translate, sama dengan, no. Nah, ingat, yang perlu diperhatikan, ketika kita mau membuat nilai di dalam atribut, maka jangan lupa di-update dengan petik dua. Gitu ya. Tanda kutip dua, jangan lupain ya. Ya, disusun, disusun dengan language-nya, sama dengan, baru kita buat petik dua, masukkan nilainya apa, nilai atributnya. Gitu ya. Nah, lantas atribut apa saja yang bisa kita gunakan di dalam elemen-elemen HTML tersebut. Nah, ini, kita perhatikan. Nah, ada beberapa ya, ada beberapa atribut yang banyak, atau yang sering digunakan di dalam sebuah halaman web. Gitu. Nah, misalnya gini, ada atribut yang namanya aksis key, yaitu menentukan shortcut. Nah, biasanya, ketika kita menggunakan shortcut di dalam halaman web kita, misalnya kita mau gunakan ctrl u, ctrl a, dan lain sebagainya, maka kita bisa menggunakan atribut ini. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan atribut class. Nah, kemudian, ini merupakan class untuk sebuah elemen tersebut. Nah, ini class ini biasanya, ini hampir sama dengan id ya. Nanti ada di belakang nih, id. Ini ada id. Nah, jadi, misalnya, class dan id itu sebenarnya hampir sama. Ketika kita nanti mau melakukan pewarnaan, misalnya, atau mengatur tata letak di halaman website kita, di halaman web kita, maka kita akan selalu berhadapan dengan ini. Kalau tidak class, itu id gitu ya. Itu biasanya kedua atribut itu yang sering dipakai. Kalau bukan id, class. Kalau bukan class, ya id, gitu. Nah, kalau misalnya kita gunakan id dan class, biasanya ini akan mempermudah kita untuk mengenali elemen yang kita gunakan di halaman web kita. ketika nanti kita pakai di, misalnya ya, tadi sudah saya sampaikan, misalnya kita mau merubah warna, mengatur tata letak, gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan lebih mudah mengenali elemen yang kita gunakan di halaman web kita ke halaman CSS-nya. Nah, bisa nanti kita hubungkan CSS ke dalam halaman web kita, gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan attribute contented table. Nah, ini menentukan konten dari elemen yang kita buat itu apakah bisa dirubah atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan attribute data. Nah, ini berfungsi atau dapat digunakan untuk menyimpan sebuah data pribadi khusus ke halaman atau aplikasi. Nah, kemudian berikutnya ada attribute yang namanya dir, gitu ya. Nah, ini satu attribute yang akan berfungsi untuk menentukan, gitu ya, mengatur arah teks untuk konten pada suatu elemen di dalam halaman web kita. Nah, kemudian ada satu attribute lagi, yaitu drag-gible. Ya, drag-gible ini menentukan apakah suatu elemen dapat didrag atau tidak. Nah, jadi barangkali sering kita temukan ya di halaman web, ada satu gambar misalnya. Jadi ada satu gambar yang kita, yang di mana gambar tersebut bisa kita drag, ya, bisa kita drag, dan bisa kita lepaskan lagi drag-nya, maka kembali ke tempatnya semula, gitu ya. Nah, ini biasanya untuk memfungsikan drag di dalam sebuah halaman web, maka kita menggunakan yang namanya drag-gible. Itu ya. Nah, kemudian drop zone. Nah, drop zone itu merupakan atribut yang dapat digunakan untuk menentukan apakah yang didrag adalah data yang disalit, dipindahkan, atau ditautkan. Nah, jadi, setelah kita melakukan tadi yang namanya proses drag di dalam data yang kita punya di halaman web kita, maka drop zone ini akan menentukan apakah data yang kita drag itu data yang disalin atau dipindahkan, atau yang ditautkan, gitu ya. Nah, kemudian ada atribut yang namanya hidden. Nah, hidden ini menentukan suatu elemen ditampilkan atau tidak pada browser. Nah, biasanya, hidden ini digunakan untuk menyembunyikan ya, elemen-elemen tertentu yang kita buat di dalam halaman web kita. Misalnya, ada satu gambar, gitu ya. Ada satu gambar yang ingin kita hidden di dalam halaman web kita. Maka, atau yang ingin kita sembunyikan di dalam halaman web kita. Maka, ini kita bisa gunakan atribut ini. Gitu ya. Nah, berikutnya, ID. Gitu ya. Ini ID seperti yang saya jelaskan tadi dari awal, bahasa ini hampir sama dengan kelasnya tadi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan language. Ya, atau length, gitu ya. Nah, ini menentukan bahasa pada konten di dalam elemen yang kita buat di dalam halaman web kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, language ini akan berfungsi untuk menentukan apakah sebuah halaman web itu bisa ditranslate atau tidak. Kalau misalnya, kita buat nanti translatenya itu adalah yes di dalam atribut translatenya, maka satu halaman web itu akan bisa ditranslate. kalau misalnya kita buat no, maka semua halaman atau konten yang kita buat di dalam halaman web kita, itu tidak bisa ditranslate ke bahasa apapun. Nah, berikutnya ada atribut yang disebut dengan spellcheck. Nah, ini biasanya digunakan untuk memberiksa ejaan atau tata bahasa yang kita gunakan di dalam konten di halaman, atau konten kita di dalam halaman web kita. Nah, kemudian ada yang disebut dengan style. Nah, style ini digunakan untuk satu baris untuk suatu elemen. Biasanya ini kalau tidak salah, ini inline ya. Untuk inline yang di mana hanya bisa digunakan di dalam satu baris. Nah, kemudian ada yang disebut dengan tabindex. Nah, ini satu atribut yang bisa kita gunakan untuk menentukan urutan dari suatu elemen yang kita gunakan di dalam halaman web kita. Nah, kemudian ada atribut yang disebut dengan title. Nah, title ini biasanya memberikan informasi tambahan suatu elemen. Nah, misalnya, saya mempunyai satu button nih. Ya kan, saya mempunyai satu tombol. Ketika nanti saya arahkan pointernya ketika nanti saya arahkan pointernya ke dalam tombol tersebut, maka title akan muncul atau keterangan akan muncul di dalam tombol tersebut. Nah, berikutnya ada atribut yang namanya translate. Nah, translate ini yang akan menentukan bagian daripada language-nya tadi. Ya, apakah kita mau terjemahkan atau atau tidak. Seluruh konten yang ada di halaman web kita. Nah, kemudian kita masuk ke bagian paragraph. Nah, paragraph itu elemen paling mendasar ya dari sebuah dokumen teks pada HTML. Nah, biasanya ketika kita membuat sebuah paragraph di dalam halaman web kita, maka kita akan membungkus paragraph tersebut dengan elemen P. Gitu ya, atau paragraph. Nah, kalau misalnya kita mau membuat paragraph, maka formatnya itu seperti ini. Kita buka tag membuka paragraphnya terlebih dahulu. Kemudian, kita tutup dengan menambahkan slash di depan elemen P-nya. Nah, kemudian ketika kita mau membuat paragraph, maka paragraph tersebut kita buat di tengah-tengah atau di antara membuka elemen P dan penutup P. Jadi, paragraphnya itu kita letakkan di situ. Nah, biasanya ketika kita membuat sebuah paragraph di dalam halaman web kita, maka paragraph ini akan ditampilkan dengan style yang default yang disediakan oleh browser. Tia. Styling-nya itu yang digunakan adalah styling default dari browser. Nah, boleh nggak atau boleh tidak kita styling nanti paragraph yang ada di dalam elemen P-nya tadi? Boleh. Ya, boleh-boleh aja. Bagaimana cara melakukan styling-nya? nanti bisa kita gunakan elemen style tadi seperti yang saya jelaskan di atribut-atribut yang dalam tabel tadi sebelumnya. Nah, dan nanti bisa kita styling dengan kebutuhan-kebutuhan atau sesuai dengan kebutuhan kita. nah, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwasannya sebuah paragraph itu terdiri dari teks ada juga elemen gambarnya dan inline elemen lainnya di dalam paragraph tersebut. Nah, di dalam membuat sebuah paragraph sebenarnya nah, di dalam membuat sebuah paragraph jangan pernah menggunakan elemen list atau heading untuk membuat paragraph tersebut. Kenapa? karena itu tidak sesuai ya ya, karena itu tidak sesuai itu kurang tepat untuk membuat paragraph. Jadi, ketika membuat paragraph gunakanlah elemen yang digunakan atau yang dikhususkan untuk membuat paragraph. Tapi, kalau misalnya Anda ingin membuat sebuah judul ya, maka gunakanlah heading ya, gunakanlah elemen heading untuk membuat sebuah judul pada halaman atau konten yang dibuat di dalam halaman webnya. gitu ya. Nah, kemudian ini ada satu lagi yang perlu saya jelaskan ini bagian heading. Nah, heading ini sangat berpengaruh atau sangat menentukan konten kita di dalam halaman web kita. Nah, fungsi heading ini sangat membantu kita untuk mengenali konten apa saja sebenarnya yang kita buat di dalam halaman web kita. Nah, heading ini akan membantu para pembaca atau para pengunjung halaman web kita untuk mengetahui secara garis besar konten yang kita buat di dalam halaman web tersebut. Nah, biasanya untuk heading dia itu mempunyai ukuran tersendiri. Dia itu mempunyai ukuran tersendiri yang di mana heading itu dimulai dari H1 sampai ke H6. Nah, kalau H1 ini nilainya itu lebih besar dibandingkan dengan H2. Nah, atau dapat kita lihat seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Ada judul 1, judul 2, sampai judul 6, H1 sampai H6. Nah, setelah kita simpan, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya itu seperti ini. Jadi, kalau misalnya ingin menggunakan atau membuat judul di dalam konten yang dibuat di halaman webnya, maka gunakanlah heading atau H1, H2 sampai ke H6. Nah, biasanya heading ini akan menjadi indikator juga untuk Google ketika mencari berita atau konten yang kita buat di dalam halaman web kita. gitu ya. Heading ini akan menjadi acuan pencarian dari Google ketika kita menggunakannya di dalam konten yang kita buat di dalam halaman web kita. Nah, jadi ini sangat diperlukan atau sangat diperhatikan ketika kita membuat konten di dalam halaman web kita. Jadi, semuanya ada aturannya ketika kita mau menggunakan heading itu nanti ada manfaatnya ketika kita melakukan hosting dari halaman web yang sudah kita bangun atau yang sudah kita buat. Nah, jadi saya rasa itu saja untuk penjelasan materi kali ini. Ya, sampai di sini saya rasa kita sudah berhasil mengimplementasikan penggunaan atribut di dalam elemen-elemen HTML HTML yang kita buat di dalam halaman web kita. Nah, yang pertama atau selanjutnya Nah, selanjutnya kita akan coba praktekan bagaimana cara membuat elemen-nya tadi. Oke, kita akan praktekan. Silakan dibuka Visual Studio Code-nya sebagai text editor. Oke, silakan dibuka Visual Studio Code-nya. Oke, silakan dibuka Visual Studio Code-nya. file index di pertemuan sebelumnya dan silakan dibuka Ya, silakan dibuka filenya. Kemarin kita simpan di dalam Oke ya, di sini. Oke, web dasar di sini. Index. Kemarin kita bukanya di sini. Oke, Nah, sebenarnya untuk penerapannya tadi seperti ini ya. Penerapannya itu seperti ini untuk penggunaan daripada H1 dan paragrafnya tadi. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada H1 ini nanti akan menjadi satu judul. Ini nanti akan menjadi satu judul dan ini adalah isinya atau deskripsinya. Nah, jadi kalau misalnya kita jalankan programnya tadi ya, hasilnya itu seperti ini ya. kita tunggu sampai selesai loadnya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat hasilnya, oke, saya jalankan aja ya. Saya jalankan aja. Saya car dulu file-nya di local disk di kemudian ganjil di kemudian ganjil oke ya. Ini file-nya saya jalankan. Oke, nah hasilnya seperti ini ya. Nah, ini untuk H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. jadi boleh kita lihat di sini. Ya, ini kita belum ada membuat yang namanya styling ya. Styling. Belum ada kita tambahkan padding dan lain sebagainya. Tapi secara defaultnya itu sudah dibuat oleh si Google Chrome-nya. Si web browser yang kita gunakan. Nah, ini. Ini ada jarak ini. Dan kemudian di judulnya sama kontennya atau paragraph-nya ini ada jarak. Gitu. Nah, ini paragraph-nya ini ya. Atau proses styling-nya ini nanti bisa kita ganti. Ya, bisa kita ubah. Ya, misalnya bagaimana cara menerapkan attribute yang lainnya tadi. Misalnya, ini ya, Medan. Saya styling gitu ya. Saya tambahkan attribute styling. Kemudian, saya buat color-nya blue. blue misalnya. kita lihat di sini. Kita refresh. Maka, ini sekarang akan berubah. Ya, kita styling. Misalnya ini ya, kita ubah font-nya misalnya. Seperti ini, kita buat misalnya styling. Oke, ini kita styling. Kemudian ini, saya atur jenis font-nya. Misalnya, saya gunakan yang monospace ya. Yang career new, career monospace. Monospace. Oke, saya simpan. Saya simpan. Oke, coba kita refresh. Nah, ini sekarang sudah berubah. Gitu ya. Ini sudah berubah jenis text-nya. Nah, kenapa bisa bagian bawahnya tidak berubah? Karena di dalamnya ini kita belum ada tambahkan attribute apa-apa. Gitu ya. Misalnya, saya mau tambahkan attribute yang lain lagi. Misalnya, color-nya. Saya buat color-nya. Ini warnanya coral misalnya. Ini saya simpan. Nerve fresh. Maka, text-nya akan berubah seperti ini. Begitu juga untuk bagian yang lainnya. Nah, jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya attribute itu sangat perlu atau sangat penting di dalam elemen HTML yang kita buat di dalam halaman web kita. Nah, saya rasa itu saja untuk materi kali ini. Bila mana ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan pada volume komentar atau boleh juga melalui di sosial media saya. Nanti kalian bisa hubungi saya di sana. Oke, saya rasa itu saja. Sampai jumpa di materi berikutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya.